Intro Cristiano Ronaldo sudah sejak dulu dikenal sebagai pemain yang memiliki tendangan super keras. Hal yang wajar pastinya, karena sebagai seorang penyerang, kemampuan seperti itulah yang harus dimiliki. Namun faktanya tidak hanya untuk mencetak gol saja, karena tendangan dari Ronaldo tersebut beberapa kali juga mampu membuat lawannya terkapar di lapangan. Seperti yang baru-baru ini dialami oleh pemain Burnley saat berani menahan tendangan dari si R7. Dan untuk itu, lihatlah yang terjadi pada pemain Burnley, usai terkena tendangan super keras dari Ronaldo. Ya, Manchester United akhirnya kembali meraih kemenangan usai dini hari tadi mereka berhasil mempermalukan Burnley dengan skor yang sangat meyakinkan 3-1. Tentu kemenangan yang sangat berarti, mengingat sebelumnya Setan Merah sempat ditahan imbang oleh Newcastle. Dan Ronaldo lagi-lagi menjadi sosok yang bisa diandalkan karena 2 dari 3 gol yang dicetak oleh Setan Merah terjadi atas andil dari Kapten Timnas Portugal tersebut. Dimana dirinya berhasil menyumbangkan 1 gol dan 1 asis. Yang sekaligus membuat Ronaldo menjadi pemain paling menonjol di pertandingan yang berlangsung di Stadion Old Trafford tersebut. Tapi tunggu, selain itu ada hal lain yang tentunya menarik untuk diperhatikan. Dan lagi-lagi melibatkan seorang Ronaldo. Itu terjadi saat pemain berusia 36 tahun tersebut kembali berulah lewat tendangan mautnya. Dan kali ini, korbannya tentu adalah pemain Burnley yang kebetulan menjadi lawan Manchester United dilanjutan Premier League. Ya, momen itu terjadi pada babak kedua saat Setan Merah mendapatkan tendangan bebas di depan kotak penalti. Tentu, selain Bruno absen, Ronaldo menjadi pemain yang ditunjuk untuk mengeksekusinya. Dan melapun akhirnya disepak oleh Ronaldo, namun sayang masih kurang akurat sehingga membentur pagar betis yang sebelumnya dibentuk oleh para pemain Burnley. Tapi setelah itu, hal yang tak terduga langsung terjadi. Saat James Tarkowski terlihat terkapar di lapangan. Ternyata, apa yang dialami oleh pemain asal Inggris tersebut adalah akibat dari dirinya yang berani untuk menahan tendangan dari Ronaldo. Karena jika dilihat dari tayangan ulang, tendangan dari CR7 tepat mengarah ke kepala James Tarkowski. Lebih lanjut dengan melihat momen seperti itu, tentunya ini bukanlah pertama kali terjadi. Karena sebelumnya, tendangan dari Ronaldo juga sering memakan korban. Bahkan korbannya melibatkan nama-nama tenar, seperti Romelu Lukaku, Robin van Persie, hingga keeper legendaris Jerman, James Lehmann. Dan untuk tahun ini sendiri, James Tarkowski menjadi orang kedua yang merasakan tendangan maut dari Ronaldo. Karena sebelumnya, ada Shane Duffy yang juga sempat terkapar ketika berani menahan tendangan dari CR7. Di sisi lain dengan apa yang diperlihatkan oleh Ronaldo melalui tendangan kerasnya, sebelumnya memang pernah disinggung oleh mantan rekannya di Juventus, yaitu Semi Kedira. Menurut pemain asal Jerman tersebut, tendangan dari Ronaldo adalah salah satu yang terkeras di dunia. Secara tidak sengaja, saya pernah merasakannya. Dan ya, betapa kerasnya tendangan dari Cristiano. Bagi saya, tendangan dari dia adalah salah satu yang terkeras di dunia. Karena setiap kali Cristiano melakukan tendangan, kecepatannya bisa lebih dari 100 km per jam. Kata Kedira pada Sport Bible. Sementara itu, dengan kejadian tersebut, tentu menjadi pelajaran bagi setiap pemain untuk lebih baik berpikir ketika menghadapi Ronaldo. Karena bisa saja, mereka akan menjadi nama berikutnya, yang menjadi korban dari keganasan Kapten Timas Portugal itu. Menarik ditunggu, apakah tendangan maut dari Ronaldo bakal kembali memakan korban? Karena di usia Ronaldo yang saat ini, tendangannya bukan melemah, malah justru semakin keras saja. Jadi itulah yang terjadi pada pemain Burnley, usai berani menahan tendangan keras dari Ronaldo. Sesuatu tindakan yang nekat pastinya.